Segini harta kabar reskrim Komjen Agus yang diduga terima suap tambang ilegal. Kabar reskrim Polri Komjen Agus Andrianto dilaporkan ke Propa Mabes Polri oleh jaringan aktivis pro-demokrasi pada Senin 7 November 2022. Ini merupakan buntut video pernyataan Ismail Bolong terkait dirinya yang kerap menyetor hasil tambang ilegal ke salah satu petinggi Polri. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi Iwan Samule mengatakan bahwa kabar reskrim Agus diduga menjadi petinggi Polri yang dimaksud. Kepada Kadif Propam, ia meminta agar Agus segera diperiksa. Kami memohon kepada Kadif Propam Mabes Polri agar memanggil dan memeriksa Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto. Sehubungan dengan adanya video pengakuan dari pelaku aktivitas penambangan batu bara ilegal yang bernama Ismail Bolong, kata Iwan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Atas dasar dugaan tersebut, harta kekayaan kabar reskrim Agus kerap memicu rasa penasaran. Kira-kira berapa totalnya? Di bawah ini adalah informasi yang berhasil suara.com temukan dan rangkum. Harta Kekayaan Kabar Reskrim Agus Berikut merupakan laporan harta kekayaan Agus sebelum dipilih menjadi kabar reskrim. Pasalnya, ia terakhir melaporkannya pada November 2016. Dimana saat itu dirinya masih menjabat sebagai kepala bagian pengendalian operasi kepolisian daerah Sumatera Selatan. Ada pun penunjukan Agus Andrianto sebagai kepala mareskrim Polri diresmikan oleh Kapolri Jenderal Listio Senggit Prabowo. Momen itu ditetapkan dalam surat telegram Kapolri tertanggal 18 Februari 2021. Melansir laman LHKPN, Agus Andrianto tercatat memiliki harta kekayaan sebanyak 1,73 miliar. Ini terbagi atas aset tanah dan bangunan senilai 864,4 juta yang tersebar di Jakarta Timur serta Musi Banyu Asin. Agus juga melaporkan harta bergerak berupa alat transportasi senilai 470 juta. Ini terdiri dari mobil Toyota Vios tahun 2003, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2011, dan mobil Nissan Grand Livina tahun 2012. Selain itu, ia memiliki logam mulia seharga 38 juta, serta giro dan setara kas sebesar 361 juta. Kemudian, Agus juga diketahui tidak memiliki catatan periutang, sehingga total harta kekayaannya mencapai 1,203,400 miliar. Terkait laporan, Iwan lebih lanjut menyampaikan agar Kadif Propam bisa mengusut masalah tersebut secara transparan, gunanya agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri dapat meningkat. Kami memohon kepada Kadif Propam Mabes Polri agar membuka seterang-terangnya pengusutan permasalahan ini, agar tercipta transparansi penengahan perkara demi menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat berhadap institusi Polri, kata Iwan menegaskan. Terima kasih telah menonton!